assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu air salam satu hobi beta lovers dan kiss lover di seluruh nasara seperti kemarin video tentang nenas nih mendapat sambutan cukup luar biasa dan ada beberapa kawan-kawan yang bertanya tentang kultur menasih dengan menggunakan air besi bela lihatlah kawan-kawan ini hasil dari kultur cantik nyamuk menggunakan air besi sedangkan media kulturnya yang digunakan yaitu dengan menggunakan kulit nanas ya kalau sebelumnya kulit nanas kita menggunakan air ikan kali ini menggunakan air bersih atau air putih atau air hujan Oke untuk langkah pernah kita ikuti step by step cara pembuatannya sangat mudah saya tahu banget kawan-kawan ini mencari kebudaya kultur atau kultur pakan nih sukanya kemudah simple tapi hasil yang banyak ini bisa jadi pilihan ya jadi pilihan ini mudah sekali cuma air bersih air bersih air bersih top nggak dikasih apa-apa tidak perlu air-air dikasihkan air bersih air hujan dikasih potongan nenas dan kulit nanas ya nah dibiarkan tiga hari Alhamdulillah impulsornya sudah tumbuh tentu nyamuknya pun sudah telur ah oke kawan-kawan untuk coba nih cepat cepat bak 70 kali 35 ya 70 kali 35 abangnya kita isi air putih saja air bersih dan kasih air bersih kemudian diberikan potongan nas atau kulit nanas ya setelah kawan-kawan membuat air dasar dan memberikan campuran kulit nas atau kulit nanas jangan lupa kawan-kawan karena nyamuk itu sukanya tempat yang telap jadi sebaiknya medianya kita tetap sedar kasih lubang sedikit nyamuk pandai deh nah nyamuk akan suka sekali untuk bertelur di dalamnya nah udah seperti ini tinggalkan saja nanti kita cek per hari ini saya hari ketiga ternyata baru-baru keluar telur nyamuknya ya hari ketiga ini kalau dilihat dari postur telurnya ini sekitar sepuluhan ekor ini banyak yang masuk ya tidak satu ekor dua ekor ini banyak jadi proses betelurnya dia ternyata malam hari ya ini semalam belum ada pagi ini sudah oke sobat-sobat hari ini hari keempat semalam hari ketiga kita cek kita review yang banyak telur ya telur jentik kita lihat telur jentik yang kemarin apakah sudah ada yang menetas kita lihat dulu kawan-kawan nah tuh nah ini bekas telur jentiknya nah ini telur jentik telur nyamuknya banyak betul nih Wow subhanallah seperti ini infusor ini sangat banyak kawan saya tidak menyangka juga kalau ini akan muncul infusor ya ternyata sebelum jentik-jentik bahannya infusor ya dulu yang banyak ini kita sudah bisa panen infusor ini kita lihat apakah anak nyamuknya jentik-jentiknya sudah ada yang menetas belum kelihatan kawan-kawan oh tetapi ya sudah ada kawan-kawan jentik-jentiknya sudah ada tuh masih halus tapi ini harum sekali kawan-kawan beda kita biasanya fermentasi pakai pelet dan lain-lain busuk wanginya kalau ini wangi sekali harum sekali kawan-kawan ini kalau dilihat tidak di kamera jentik-jentiknya nampak kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati karena jentik-jentik itu sukanya di tempat yang gelap oke guys ini merupakan hari ketujuh kita lihat jentik-jentik sudah dewasa kemudian udah hari ke-6 semalam saya menambahkan kulit enas lagi ya karena titik enas yang pertama itu sudah mengendap ke bawah semua dan harum dari kulit enas yang pertama sudah nggak ada jadi saya tambahkan lagi kulit enas baru Alhamdulillah telur-telur pun bertambah lagi telur-telur bertambah lagi banyak dan anak yang sudah ada tuh kelihatan banyak wow ini hari ketujuh bro hari ketujuh jentik-jentiknya sehat bersih ini sangat bagus untuk untuk indukan ya untuk treatment indukan ini kita tes diambil ya oke jentik-jentiknya bersih kawan-kawan kita ambil pun nah saat bersih ini udah bisa langsung dikasih ke indukan nah ini kita kasih ke indukan langsung tahun-tahun calon indukan ini kita kasih Wow pusat jentik-jentiknya bersih sekali buruk ini multi-color ini siap-siap reading nih besok di bawah ini Penjantannya kita kasih juga sebelum digranding selamat menikmati 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 selamat menikmati